Yang luar biasa dari Teo Cha dan juga satu fans untuk nyanyi Di konsernya Teo Cha, Rosa, Tegar, 2.0 Nyanyi lagu apa? Nyanyi, aku sih nyanyi sebenernya, nyanyinya tuh 3 lagu Tapi yang 2 lagu medley, cuma roughnya aja Yang 1 lagu full Rosanya gimana? Senang, deg-degan mau ga usah ditanya Drama pastinya Karena aku tuh ga biasa nyanyi di depan bom bom jadinya Untuk mau nyanyi itu tuh stress Tangan dingin, mual Apa lagi? Apa lagi? Banyak salahnya Banyak maunya Banyak maunya, jadi gitu lah Banyak drama-drama dibalik sebelum tampil Ini pengalaman pertama atau gimana itu? Kalo nyanyi Di depan umum sih pernah, tapi ga pernah sebesar ini Jadi ini salah satu emang yang paling besar yang aku nyanyi Di depan banyak orang, paling banyak tuh Mulai unjuk gigi ini gimana? Ada unjuk gigi, saya gigi Ada unjuk gigi untuk bernyanyi Banyak Ya itu alhamdulillah saya memang dapet kesempatan gitu Ya udah, jalanin aja sih kalo aku sih Jadi ga pernah, ga pernah mau, apa namanya Tidak pernah merencanakan gitu tiba-tiba Jadi banyak nyanyi gitu, ga juga sih Jadi memang seberjalannya waktu Seiringnya dengan waktu Ya ada aja Tandanya untuk nanti mau bikin konser juga ngikut kayak Teo C Aku ga ada lagunya Mau bikin konser nyanyi lagu apa? Tidak banget Kata Teo C Ya 10 lagu menerkan Kemarin cepet ada nangis juga ya Teo C agar kagigi nyanyi Gatau tuh, iya kali ya Udah cerita-cerita, belum cari-cari? Engga sih, ga pernah, kok ga pernah cari apa-apa Kok ga pernah cerita apa-apa sih Jadi memang ini kayak di treatmentnya ya universal gitu kan Setiap orang kan Maksudnya itu semua lagunya Teo C itu relate Dengan kehidupan percintaan kita Dari zaman muda dulu gitu Tapi ada kendala ga sih Apa namanya kesulitan nyanyi Dalam Teo C ini? Jelas, karena ini kalo Teo C kan suaranya tinggi banget Jadi udah pasti Nadanya diturunin Terus Ya itu karena ga biasa tampil di depan Umum gitu Maksudnya di acara besar kayak gini Jadi memang banyak ditatar banget sama Teo C Dibantuin banget Dari cara pegang mic Cara menyanyi supaya PD segala macem Cuma dari A sampai Z Alhamdulillah dibantuin banget Jadi Gigi, banyak yang menyambut suatkan lagu ini Katanya didedikasikan buat Arafu Benar ga sih? Tiga lagu tadi kayaknya dari dalam hati banget ya Tadi kan aku udah bilang Itu semua lagunya tuh Apalagi teringat sama kita dulu gitu ya Dari zaman dulu Lagunya tuh Selalu menemani kehidupan Kecintaan aku dan pasti temen-temen semuanya Tangkapan Teo Cah sendiri gimana tadi tuh? Teo Cah, aku juga belum banyak ngobrol sih Tadi cuma Gitu setelah konser belum sempet ngobrol banyak Karena disitu rame banget kayak kondangan ya Jadi mau ngobrol banyak juga belum Tapi puas ga dengan penampilan? Ya udahlah disyukuri, yang penting kan kita Udah berusaha semaksimal mungkin Udah latihan terus Terus Yang penting udah berusaha Sisanya yang penting buat aku Bikin banyak orang Kalo seneng ya alat-alat Kalo tuh mic sendiri, mic ikhlas sendiri Apa mic? Mic? Minjem punya Teo Cah Padinya tuh aku punya mic sendiri Kata Teo Cah jelek Suaranya ga bagus pake itu Udah pake mic spare gue Jadi ada Teo Cah micnya ada dua Yang satu emang cadangan Udah gigi pake mic itu aja gitu Kak hari ini Raffi ga dateng? Ga dateng? Ya syuting dirumah Aku juga tadi syuting Selesai Syuting dicepetin Terus cepet-cepet kesini gitu Dia belum selesai syuting Siapa yang dateng kesini? Mama dateng, Mama Ami, Mama Rita, Nganas dateng Beberapa temen-temen dateng alhamdulillah Tapi kecewat ga? Ga ditemenin suami di konser? Ga juga sih Aku tuh sebenernya tuh biasanya lebih prefer kalo Banyak orang yang ga kenapa Kenapa? Jadi kalo konser tuh ga pernah ngomong-ngomong sama orang Maksudnya kalo nyanyi tuh ga pernah ngomong-ngomong gitu Temen-temen juga ga pernah Eh dateng ya gitu Jadi sebisa mungkin Ya udah kalo perlu Orang ga kenal aja semuanya gitu Tapi mungkin ada pesan ga kak? Sebelum berangkat kesini gitu dari A Siapa Raffi? Ah dia mah ngecengin aku mulu Ya katanya dia mau ini lah Apalah segala macem mau konsep Ada kan bukan aku yang konser gitu Ya cuman maksudnya Misi acara aja gitu Dia supanya ngecengin aku Mungkin maksudnya supaya aku ga lalu rugi Tapi mau ngurangi rasa kepercayaan diri juga ga sih Ketika diceng suami di konser ini Apa mau ngurangi rasa percaya diri? Gak dikurangin emang udah seada-adanya segini sih mas Apa adanya? Ya emang udah segini aja kalo rasa percaya diri ya kan Jadi ya udah aja gitu Aku sih ga pernah jadi tanggapan orang Maksudnya ngomong Gak usah suami Orang lain juga bodo amat deh gitu Gue emang stress sendiri Maksudnya kayak Emang lagi narku sendiri Jadi ga pernah ngebelerin orang-orang Tadi gitu Kostum sendiri gitu? Kostum sendiri tadi dipake? Kostum dibantuin sama Wandahara Bajunya dari siapa? Hari Halim Emang udah dari kemarin sih kita Baru kemarin sih kita milih baju ya? Baru kemarin bener-bener kemarin Temanya? Temanya asik aja Gimana tau gue? Suka-suka gue aja Berarti 3 lagu itu satu-satu baju? Ya ga dong mbak Masuk bolak-balik Gak mungkin Karena aku kan keluarnya cuma sekali Jadi yaudah se-ininya aja sih Pas keluarnya sekali Uang gitu Judul lagu yang mana aja tuh Yang jadi pilihan dirimu Untuk konser kemarin hari ini? Bukan aku yang milih Yang ini tuh Te Ocha Lagunya Judulnya apa aja? Judulnya Apa? Hati yang tersakiti Terlanjur cinta Sama Lagi apa? Pasang pelagi Itu yang menceritakan diri sendiri kah? Pribadi Sempat merasakan hal itu Atau seperti apa? Gak juga sih Itu semuanya kan Ada skripnya Gitu udah dibikinin Bukan aku yang bikin Jadi yaudah emang Begitu aja Gitu